Polda, Sumatera Selatan, Jumat 8 Maret 2024 masih menyelidiki ambruknya gelagar atau girder proyek jembatan layang di Moraenim yang menimpa kereta api batubara rangkaian panjang atau babaranjang tidak bermuatan saat kejadian kereta melaju dari arah Palembang menuju Moraenim akibat insiden yang terjadi pada Kamis ini, dua pekerja meninggal dan tujuh orang terluka Pengangkut GCI Grader itu memindahkan dari seberang ke seberang jalan kemudian terjadi kemiringan grader itu sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan alat tersebut kemudian menimpa Sementara itu, Surya Perdana, pejabat membuat komitmen jembatan layang bantayan dari Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel menyebut penyebab perobohnya Kren Girdar diduga akibat kesalahan komunikasi antara dua operator yang bertugas Setelah duduk di nomor dua, balok akan digeser ke ujung, yaitu di nomor satu, di tepi, arah Moraenim Pada saat inilah, itu ada miskomunikasi di pihak erector launcher antara nomor satu dan nomor dua sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga berpengaruh kepada loncernya, loncernya gentryl tersebut sehingga dia tidak seimbang guling ke kanan guling ke kanan, kebetulan ada kereta di bawah Insiden di lokasi proyek strategis nasional itu berimbas pada terganggunya perjalanan kereta api dari Palembang menuju Lumbuk Linggau dan sebaliknya, rute itu tidak bisa dilalui oleh semua jenis kereta api kemarin sore Sebelum insiden yang menimpa kereta bebaranjang Palembang Moraenim di awal tahun kereta api Turangga relasi Surabaya-Gubeng-Bandung dan komuter lain Bandung-Raya kecelakaan di KM 181-700 petak jalan antara stasiun Haur Pugur, stasiun Cicalengka pada Jumat 5 Januari 2024 Seperti berikutnya kereta api pandalungan relasi Gambir-Surabaya-Jum beranjlok di emplasmen stasiun Tanggul Angin Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu 14 Januari 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.